oke tapi yang jelas untuk model telinganya ini simetris kan dan ini kelihatan kita nggak pegang aja udah kelihatan kalau ini tebel dan lentur tebel dan lentur ini membuktikan sifat keorisinelan tanduknya ini bahwa kambing ini masih benar-benar muda masih muda ini juga tidak kalah ganteng sebetulnya mungkin kalau usia udah sih ganteng lho kita amati aku kena dititian nih pak sabar aku ketika teloknya wadus ngevlog orang-orang terucus iya lakar aku ngomong orang terucus aku ketinggian wadus ini tenang-tenangan artinya kambing ini sebenarnya banyak kelebihannya saya ngomong jujur hari ini ngomong jujur saya tidak kok hanya di depan pak sabar tapi ini saya di depan pak sabar makanya ini dengan materi yang cukup sangat ekonomis bisa merubah boleh dibuktikan besok boleh testimoni ke Kang Sabar boleh telepon ke saya kalau beli pejantan ini 5 bulan mendatang coba referensinya setelah mas kambingnya Kang Sabar udah tak beli kirim kirim video-video induk-induknya seperti apa iya iya nanti kita saya akan membedakan yang ini dengan yang ini iya saya 100% berani 100% iya 80% lah saya berani bilang mengerucutkan ke ini anakannya lebih bagus karena apa kita melihat dari cedoknya kamera di atas tanduknya nah model tanduknya kalau model ini jarak tanduk model leher gedoh telinga coba kita kalau melihat yang model tanduk jarak tanduk pastinya ini 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 panggah namun yang ganteng ini itu biasa itu biasa itu biasa ya itu biasa ya tapi di tengah ini kok gak aman ini 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 berh gak sebetulnya tetep harus semangat sebetulnya tetep harus progress seperti apapun kondisinya seperti apapun hiruk pikoknya pasar seperti apapun resikonya ya namanya juga peternak dan pedagak tapi harus tetap berprogres positif diantaranya harus semangat ya alungwalan yang semangat masalah nanti urusan yang kuasa memberi rezeki penting kita ikhtiar harus berusaha harus maksimal ini tapi kelihatannya diantara beberapa yang disini mungkin yang ini paling mudah Mbak Sabar iya dan telinganya juga bulan ini yo mang cek kalau enggak 10 bulan cek gigi kamera mendekat serot wali yuh kudusam ini gini belah suruh enak longgar-longgar gigi sama sekali masih keunggung apakah kemarin sempat kita konten jumbo-jumboan itu juga ada banyak lagi yang request jumbo kali itu ya iya calon-calon jumbo ya calon-calon jumbo yang jelas kemarin kan Alhamdulillah sudah terbeli sama Pak Iman Pak Iman Pak Iman Pak Iman orang kuningan sehingga terus yang dibelakangnya kan mungkin ada lima puluh ada seratus orang request yang yang spek jumbo lah paling enggak itu kan dan ini Alhamdulillah bukan hanya spek jumbo tapi juga materinya indah indah is the best is the best is the best nya hari ini ya ini tapi ini apakah melangkah dari kodrat biasa ya jelas dong barang longkoy barang hukum pasar itu kalau barangnya sedikit harga pasti melambung masih melambung kalau barang banyak standar ya ya kalau barang banyak pilih ya yang jelas pilihannya banyak sehingga kalau pilihannya banyak itu kan perbandingan harga kan nanti malah justru ketika kita bandingkan Oh aku tuh aku kaya sama ini kan sok sok wangi sok grogi walaupun kita ya cuma permainan ya bakul aja ya kan cuma kalau kondisinya seperti ini Oh bahasanya wis pancet cek mekongkongkong mau segitu enggak mau ya udah ke Bali ternyata sini memang butuh materi butuh barang sehingga ya harus dipaksakan tapi kalau kalau seandainya memang apa namanya eh agak ada nilai mahalnya yang ngambil untungnya dikit itu aja resikonya enak kayak gini ya ya maksudnya kita mahal ya layaknya jual mahal yang murah ya layaknya jual murah gitu aja saya ini dengan kondisi yang ini umur baru 10 bulan Pak Sabar ini yang jelas umur 10 bulan dan ini ibaratnya jelas apa namanya tadi lurinya jelas yang materi kan Sabar hari ini luri jelas luri jelas tanpa ada kata jari insyaallah ini ada unsur rekayasa ini jelas makanya yo sandainya ada apnya dikit ya tak paksain enggak papa tapi kalau ini melihat saya jumbo-jumbo nya sama model-model telinganya pakai ini ada jalur-jalur SGG nya juga ya kalau ini kalau kesananya Jabri iya Jabri pokoknya ini Jabri sama Kang Sabara Jabri Oke tapi sing jelas untuk model telinganya ini simetriskan dan ini kelihatan kita enggak pegang aja udah kelihatan kalau ini tebel dan lentur tebel dan lentur dan tadi sudah tak ukur 39 cm ini ya tadi mau diukur lagi boleh kalau tadi sudah diukur jadi ya iya diukur lagi boleh biar kelihatan dari yang sana aduh-aduh-aduh 39 cm wangatnya kelasnya orang pokoknya 39 cm dan ketebalannya ini luar biasa ini memang tebel serta gantungannya pena warna di lelah ternyata bagus juga ikan Sabar ya warna bagus pakai banget karena sampai ke dada sampai ke dada Oke untuk kakinya juga sebetulnya para sporos-poros kakinya juga berkaki gede ya gede Insyaallah karena baru 10 bulan real ini baru 10 bulan sebenarnya 10 bulan 14 bulan paling mudah itu kalau kita melihat dari tanduk ya tanduk coba tandanya cempe ini tanduk cempe masih ada cempe yang umur 6 bulan 7 bulan ada yang udah segitu loh makanya kan sayang juga tadi sebenarnya mau tak di apa namanya tak betulin tak dipendekin tak jalurin cuma oh jangan nah nanti mending orisinil aja karena lebih orisinil lebih mewah ya kan ini membuktikan sifat keorisinilan tanduknya ini bahwa kambing ini masih benar-benar muda masih muda tinggi badan sudah 96-an 97-an sudah 96 ayo kita ukur lagi umur 10 bulan sak mono Pak Sabar ya dan ini calon begini ya Insya Allah metu waktu 10 bulan maksimal yurung patah ya dan ini denger-denger ini dari trah khususnya dari trah yang ini punya luri keatasnya ini tambah nanti semakin berumur ininya semakin kelihatannya nol amin jendong ya oke 9 Oke bener 96 10 bulan sudah 96 cm artinya nah Insya Allah ya prospek besarlah karena prospek kita melihat kakinya sudah gede-gede ya gede-gede banget ini kalau tidak ada dendungnya tidak ada dendungnya guwilnya juga turun ke sana Insya Allah ya Insya Allah Insya Allah ya cuman kira-kira nakal gimana ya tapi iseng dolanan Oh ya biasa lah karena pedos ganteng yang ini caranya kemaki ekornya ini juga besar bener-bener besar ekornya ekornya besar bonggolanya besar dan nol lihat ini ya kan bulunya ya karena masih bener-bener besok bangunnya hingga yang 60-us kita yang suka bener-bener akibat kes ini mewil dinak怎麼 Kepior-kepior ya Mbak Sabar Hari ini Mbak Sabar Dan ini dibuka dengan harganya 10 juta 10 juta saja Kalau yang kemarin itu harga berapa sih? 10 juta Itu langsung ya? Langsung beruntung laku ya? Langsung laku Oke Mudah-mudahan ini juga nanti langsung laku Amin Karena ini materinya cuma 2 ekor Punya ikang sabar yang materi apa namanya? Dreading Ya yang satu kurban jumbo Kayak gitu aja Tinggal hari besok ya? Tinggal hari besok Oke teman-teman Yang ini 10 juta 10 juta Tapi materinya dengan yang kemarin Itu kalau kita amati Berbedanya hanya dari sisi pasung Sedikit aja Tapi untuk posturnya ini Bahkan bisa Bisa lebih jumbo kali ya Ini kalau insya Allah nanti sekitar Kalau ini baru 10 bulan Terus 4 bulan ke depan Baru pupak sepasang ya Insya Allah ya tingginya 1 meteran 1 meteran Mungkin bisa lebih Masuk 4 bulan logikanya Masuk Ramundak Patang Senti ya Ya betul Ini juga dari riwayat Pola makannya juga penak Insya Allah penak Ini Karena ini memang Ibaratnya Saya sudah dikasih tahu Apa namanya Ini legend juga Keatasnya Oke Sehingga memang Yuk Jujur aja kan sabar Kalau ukuran harga Yang untuk pasaran Kasabar agak ngeri Tapi melihat Daripada Siapa yang tak beli tadi Terus dia Beliau Berbicara Oh ini Lurinya si A Malik Malik Ibaratnya Malik tatak disininya Mas Malik Oh Ukuran nanti Ibaratnya Kedepannya mau Gimana Yang penting Biasanya Yang di luar sana Minta yang Berluri Sehingga ini tak paksain Yang berluri Yang berluri Dan ini masih Berluri Iya siap Beranjak untuk yang kedua Untuk kita lanjut Yang kedua Yang ini juga Ini juga Tidak kalah ganteng Sebetulnya Mungkin kalau usianya Mungkin Dewasa ini Ya jelas Ini kalau berapa Ini pupae Tiga pasang Oh tiga pasang Tapi belum rampas juga ya Belum Belum rampas Sekitar dua tahun Setengahan Mungkin agak kurang Ya kan Karena ini memang Lemah di Pola makan Pola makannya Kayu-kayuan Sehingga cepat untuk Polanya Proses polanya Padahal kalau Kambingnya kan Insya Allah ini Nanti kena sentuhan Sentuhan sampo Atau mungkin Dicuci dengan yang baik Ya kan Insya Allah Kambing ini Tidak ngecewani Wudus ini ganteng loh Kita amati Aku kena dititian nih Pak Sabar Aku ketika Ngelok newudus Ngevlog Orang-orang Terucus Lacor aku Ngomong Terucus Aku berarti Ngelok newudus ini Tenan-tenanan Artinya Kambing ini Sebenarnya Banyak kelebihannya Saya ngomong jujur Hari ini ngomong jujur Saya tidak Kalau hanya di depan Pak Sabar Tapi ini Saya di depan Makanya Jangan lantas itu Ibaratnya Mempromosikan Dagangannya Kang Sabar Berlebihan Yang real-real saja Biar yang di luar sana Tahu Oh ini youtuber yang real Ini yang youtuber yang berlebihan Biar tahu Supaya ini apa Jenengan harus juga Menjaga image Jenengan Menjaga nama baik Jenengan Jangan sampai Oh Hanya saja Karena nanti Disabar Kang Sabar ngasih Rokok atau segala macam Itu dilebih-lebihkan Jangan Kalau Ini real-real saja Logikanya sebenarnya Ya harus Dilebih-lebihkan Iya harus Seperti itu Kalau ke dunia Dilebihkan Dilebihkan Itu terkecuali Tapi kalau materi ini Kang Sabar Kayak gini Terus Jualnya Ya ekonomi-ekonomi Kalau kan Dilebihkan Dilebihkan Orang yang Dilebihkan 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 Disini Jenengan Tasi I N Ini Ini B D I D Budia Budia G Budia Budia Tapi tenang Saya sempat tadi Loh teman-teman Jadi mengamati Kambing yang satu ini Ini Dengan materi Yang cukup Sangat ekonomis Bisa merubah Boleh dibuktikan Besok Boleh testimoni Ke Kang Sabar Boleh Telepon ke saya Kalau beli Pejantan ini Lima bulan Mendatang Coba Referensinya Setelah Mas Kambingnya Kang Sabar Sudah tak beli Kirim Video-video Indonya seperti apa Nanti kita akan Lihat Lebih baik Dari Indonya Atau tidak Karena kambing yang ini Teman-teman Ini jelas Ini kerandah kuat Ini kerandah legend Serasa Ngomong kerandah Sampai apa Kerandah Sampai rasa Ngomong kerandah Sampai ngomong kerandah Sampai di Japri Tapi Ini saya Sudah dari karakter Dari parameternya Dari redupnya mata Gandulan telinga Serta model bulu Dan dagu hidung Serta pasungnya Kerandah tuwek Kita tidak usah Berbicara Posturnya ini Modot atau tinggi Karena semua Tergantung perawatan Betul Termasuk kebersihan bulu Kan Nah Saya harap dimodali Sunlight Harap dimodali Sabun colek Harap dimodali Sabun mandi Terserah Yang intinya Yang intinya Kambing ini Kalau terawat bagus Jelas lebih bersih Harusnya Nah Itu Makanya Bukan satu Atau Ya dari beberapa Banyak kelebihani Saudaraku ini Ya kan Ya makanya Aku gak heran Kalau viewernya Makin tinggi Soalnya Ibaratnya Tanpa Kang sabar Memberitahu aja Sudah Oh ini Arahnya Kesini Dan itu Insya Allah Ketika nanti Dengan ngasih Bisikin Kang sabar Ini keranda Ini ya Kang Aku menggarek Ngomongi Kayaknya Memang Dengan Sudah Kambing Dengan keranda Segala macam Memang sudah Menguasai Saya akan Membedakan Yang ini Dengan yang ini Saya 100% Berani 100% Ke Dewa 80% Saya berani Bilang Mengerucutkan Ke ini Anakannya Lebih bagus Karena apa Kita melihat Dari cedek Kamera Di atas Tanduknya Nah Model Tanduk Kalau Model Ini Jarak Tanduk Model Leher Gedoh Telinga Coba Kita Kalau Melihat Yang ini Model Tanduk Jarak Tanduk Pastinya Berbeda Kameranya Konduur Celai Sunggu Nah Celahnya Ini Ini Jantan Betina Memiliki Karakter Yang sama Kalau Model Tanduk Beda Lagian Dengan Yang ini Ini Tanduknya Pipih Melengkung Kebelakang Nah Tapi Lebar Dan Inilah Yang bikin Kita Lihat Antaranya Kepala Dan Leher Kalau Gemuk Total Lek Men Didadung Ini Sok Muncul Ya Karena Bakal Gede 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 Dan Saya Jelas Yakin Lebih Mungkin Ini Kebetulan Saja Pembanding Ini Memang Kamin Korban Tapi Referensi Sekali Ini Kondisinya Larang 5 Anak Bapak Bane Paling Larang Ini Dengan Di Kondisikan Kamin 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 Insya Allah Dan Ini Ibarat Cara Testimoninya Sudah Jelas Karena Ini Saya Beli Dari Anunya Langsung Dari Miara Langsung Memang Anaknya Bagus Saya Sekarang Berbicara Masalah Ini Hanya Meryakinkan Omongan Benar Ini Ternyata Memang Anaknya Luar Biasa Anaknya Luar Biasa Kalau Kita Melihat Dari Profil Kita Meskipun Tidak 100% Yang Namanya Angka Kelahiran Kita Tidak Berani Bilang Terus Lantas Harus A Harus B Itu Namanya Mendahului Tuhan Kalau Kata Dewa 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 Seperti Seperti Apa Inilah Dan Ini Sebelumnya Harganya Virosi 7 Juta Ming 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 7 Juta Karena 7 Juta Wah Kang Sabar Sudah Dapat Untung Sehingga Kenapa Kalau Walaupun Nanti Seandainya Nanti Dirawat Dengan Baik Terus Yang Beli Dari Kang Sabar 7 Juta Bisa Mungkin Dijual Kalau Memang Mau Sama Mau Bisa Mungkin 10 Atau Mungkin 9 Atau 8 Atau Berapa Nilainya Untung Insyaallah Kang Sabar Ikut Senang Dan Ikut Bangga Nah Poelnya Kita Lihat Supaya Realnya Kang Sabar Tadi Bilang Pupak 6 Ya Kan Nah 123 123 3 Pasang Angel Mas Angel Tenan Mas Tetap Tanya Namburi Kamera Iya Sekarang Namburi Kamera Tapi Namburi Tetap Sabar Yang Dihubung Aku Tahu Padahal Barang Ini Aku Seneng Bo Heran Yes Pokoknya Api Langgung Wai Yes Pokoknya Api Biasanya Seneng Komadan Hahaha Iya 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 Master Wah Sikilnya Juga Rade Master Rade Bule Pamer Rade Wulu Ya Iki Kan Nyambi Mas Kalau Siang Kan Jualan Kambing Kalau Malem Ya Cik 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 Halo Cik 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 Ini Mbak Wiwi Ambiar Mbak Wiwi Ambiar Yang di Malioboro Ambiar Ya Kayak gitu Kameramenku itu Kenal banget dengan Mbak Wiwi Ambiar Oh Mbak Wiwi Ambiar Kalau ngejawab Kadang-kadang sama itu Gunawan Itu yang bernama Gunawan Siap Dia ngorbitnya artis-artis Yogyakarta Seberapa Siap Siap Jadi Mbak Wiwi Ambiar Ya barangkali Mbak Wiwi Ambiar sudah Sekarang Mbak sabar pedos Nanti jadi artis Bener-bener Link kita dikirimkan Mbak Wiwi Ambiar ya Link kita dikirimkan khusus Untuk Kang sabar nge-fan Dengan Mbak Wiwi Ambiar Kita kenal baik dengan Mbak Wi Ambiar Nanti kita sampaikan Salam aja Dari fan-nya Dari Monosobo Berarti nareka 7 juta saja ya 7 juta Kita lanjutkan Terakhir Terakhir ini Spek kurban jumbo Spek kurban jumbo ya Kalau ini Kalau Kang sabar Ngomong nge-nge-nge Ya mani-maniduni Karena Wedangnya Kita nge-nge-nge Bayar wedang Ini spek kurban jumbo Siap Spek Tidak cacat Dan terus dihargai saja Terus dihargai Ini enggak usah mahal-mahal 6 juta 6 juta Jumboan Tinggi 1 meter Tinggi 1 meter Tinggi 1 meter Oke Ketebalannya Sedang 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 Kalau ngomong sedang Orang ini lemuh Sedang Kalau kategori kurus Insya Allah Enggak Karena ini Lempeng banget Cuma memang Kalau pegangannya Enggak sedang Oke 6 juta Sese ya 6 juta Oke Tidak lama-lama Dan karena memang Ini materinya Kesebar Tiga ekor Tiga ekor Rekomen Loro Ini juga rekomen Khusus-khusus Untuk teman-teman Yang berkurban Yang berkurban Karena Karena waktunya Masih Ada besok Ada senin Ada selasa Ada rabu Oke Berarti ini Nggak bisa Kita tayangkan Besok Harusnya Nanti langsung Ya Kalau besok Ya Rokoknya Udah rasidok Terus rasidok Rasidok Rokoknya Rasidok Tak kek Oke Seneng Gitu Gitu ya Cukup ya Cukup Dengan Kang Sabar Itu Rasanya Nggak mau berhenti Sebetulnya Untuk berkonten Namun Karena kita Satu Dibatasi waktu Uploadnya juga Kang Sabar Juga kasihan Karena Dalam setiap hari Sabtunya Kang Sabar Diliput Lebih dari Tiga youtuber Dan Ternyata Harus memberikan Treatment Ke pemirsa Yang sama Memberikan ilmu Yang sama Memberikan testimon Tentunya Tidak mudah Saya aja Di pasar Tiga vlog Petang Daseh Tapi Kang Sabar Statusnya Merti sama Dengan saya Sehingga Kadang kurang Konsentrasi Untuk Cari yang lain Karena Yang menghargai Teman-teman Youtuber Karena Intinya KBKP Mbutgawai Malah ini Tadi Aku Kirain Malah saja Karena Dilihatin Di sini Nggak ada Kambing Tak kira Kang Sabar Mau ditinggal Tapi Alhamdulillah Teman kita Yang ganteng Ini Yang lencir Kuning Ini Yang tinggi Tikus Tinggi Kurus Tetap Datang Kesini Alhamdulillah Karena Selalu Menunggu Setiap hari Sabdonya Oke Kang Sabar Mudah-mudahan Hoki Di antaranya Satu Harga Sepuluh Juta Dan Ini Rekom Sekali Juga Ini Harga Tujuh Juta Dan Ini Enam Juta Sokor Bagi Ini Yang Ini Bisa Dijadikan Satu Fam Yang Dua Ini Jadi Supaya Jadi Maksimal Jadi Maksimal Karena Ini Luri Jelas Itu Luri Berbeda Luri Luri Jelas Dan Itu Mantap Dan Kita Lanjut Lagi Untuk Episode Selanjutnya Minggu depan Selalu Ditunggu Terus Selalu Aktif Dan Selalu Dengan Artis Saya Yang Gokil Dan Ganteng Jadi Tentunya Inilah Yang Bikin Teman-teman Penasaran Ganteng Sedunia Amin Tapi Sedunia Binatang Ganteng Pun Kalau Tidak ada Fan Juga Percuma Percuma Alhamdulillah Oke Ya Closing Teman-teman Jangan Lupa Tentunya Selalu Dukung Channel Kambing Kaling Seng TV Dengan Cara Disubscribe Tunjikan Lonceng Di Like Di Comment Serta Di Banyak Banyak Bermanfaat Selamat Siang Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Am 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 Am